Welcome back to my youtube channel kali ini Atletalks yang ke Oke sekarang aku udah disini Sama kak Widya Kak Widya ini adalah salah satu Perai medali silver Di Asian Paragames 2018 Selamat buat kak Widya Sekarang kita langsung aja mau nanyain Eh mau tanyain beberapa Pertanyaan yang udah teman-teman tanyain di Instagram aku Yang pertama ada dari Aldila Putri Apa rencana ke depan sebagai atlet? Terus latihan Dan terus semangat dan memberikan yang terbaik Untuk Indonesia Apalagi nih sekarang nih abis ini kakak Mau tes CPNS Iya dapetan dia ya kakak Terus dari Andi Akrom Udah pernah makan Coto Makassar belum? Coto Makassar? Sudah Sudah Ya kebetulan kak Widya ini dari Bali Terus dari Ajeng Pratiwi Kasih kata-kata motivasi dong kak Yang ngena banget buat orang Orang yang normal Biar gak males Selalu semangat Dan selalu berputiran positif Dan Harus berani untuk bermimpi Karena melalui mimpi tersebut lah kita Punya tujuan untuk hidup ke depan Melakukan sesuatu yang baik Setuju banget Oh my god Kan aku selalu bilang juga di Instagram Kayak mimpi itu gratis Jadi apa sih lo semua Jadi disini rame loh guys sebenernya Ya udah lanjut Terus Sejak kapan menjadi atlet Inspirasi menjadi atlet apa? Sejak kecil dari kelas 6 ISD Inspirasi jadi atlet Kebetulan kakak saya juga atlet Oh iya Atlet apa kak? Atlet angkat besi Oh sama angkat besi juga Tapi nasional Wah Jadi terinspirasi dari kakaknya sendiri Sama seperti saya terinspirasi dari ibu saya kali ya Terus Dari Sevia Sef30 Apa motivasi kau Widi bisa sampai sekarang? Semangat Dan Apa ya Semangat Dan karena saya punya mimpi-mimpi Kedepan untuk bisa Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat buat orang lain Dan buat keluarga juga ya kak ya pastinya Pastilah Tuh dengerin Terus Dari Tia Sfat Yashjat Tempat tanggal lahir plus Zodiac Saya lahir di Bali Karangasem 12 Desember 1992 Zodiac saya Sagittarius Oke Terus Dari Re Revanza 01 Pas latihan angkat besi Hal apa yang paling sulit dilakuin? Diet Oh iya Karena Saya harus diet Saya Main di Kategori Kategori 41 Oh iya kan harus ada kelas-kelasnya gitu ya Jadi hal yang paling berat itu adalah diet Latihan emang gak ya? Kalau latihannya Enggak lah Sudah sejak hari Seperti dilakukan Yang berat ya menahan lapar Ya Allah Gue banget itu problemo Gue banget itu sumpah Oke Terus Dari Oh gini Khadijah 242 Gimana perasaannya saat mendapat medali perak Dan kakak umur berapa sekarang? Perasaannya Yang pasti bangga dan senang banget Karena Perjuangannya gak mudah untuk mendapatkan medali Umur sekarang 25 Mau 26 Nanti bulan Desember Yeay mau ulang tahun Terus Apa ya Oh ini nih Kenapa milih jadi atlet angkat berat? Gak tau ya Karena mungkin saya mulai jadi atlet angkat berat Dari kecil Kakak saya juga atlet angkat berat Jadi mungkin karena faktor ikut-ikutan Terus lingkungan juga kebanyakan atletnya tuh Atlet Atlet angkat berat angkat besi Jadi Ya ikut-ikutkan mereka aja Faktor lingkungan Faktor kakak juga Gitu guys Jadi Sebenernya inspirasinya bener-bener dari kakak lah ya Terus Dari Alim WJYK Gimana cara nyikapin orang Yang suka ngejudge Cuekin aja Karena Saya tipe orang yang cuek banget Yang namanya ngejudge Nyinyir kayak gitu Apalagi Kayak di Sosmed Hampir saya gak pernah baca komen Iya ya Semuanya menghindari ya Karena saya tidak mau Hidup saya cuman Untuk berpikiran yang Negatif Terus Punya rasa marah terhadap orang lain Jadi Biarkan Karena semua orang memiliki padangan hidup sendiri Masing-masing Jadi Apa ya Maju ke depan aja Gak usah mikirin yang Pokoknya berpikiran positif Dan Punya hati yang baik Punya pikiran yang baik Tuh kan kuncinya hati Tuh kan Aku jadi banyak belajar deh Karena aku banyak di nyinyirin Jadi mendingan aku kayak gitu aja ya Coba aja Lanjut Oke Gimana cara meyakinkan diri kita Kalau kita bisa jadi yang terbaik Harus percaya diri Jadi Apapun yang kita lakukan Kita pertama harus percaya Sama diri kita sendiri Bahwa kita pasti mampu melakukan Yang terbaik Kalau kita gak percaya Otomatis Kita tidak akan mungkin Mendapatkan hasil yang terbaik juga Tuh Dengarin guys Jadi intinya harus Percaya diri Terus dari Zaid Irawan Kenapa memilih Olahraga ekstrim begini Gak tau Karena saya mulainya Dari kecil Jadi Seperti yang tadi saya bilang Berawal dari ikut-ikutan Kakak sama teman-teman Jadi Berjalan begitu aja Iya Berjalan begitu aja Terus Mana nih Ya itu tadi udah ya Pernah disibir orang gak kak Pernah pasti Cuman karena Apa ya Yang namanya manusia itu Kayaknya dimana aja Pasti ada aja orang yang Pengen berkata yang Gimana gitu Tapi Dimana aja Pasti ada aja orang yang Pengen berkata gimana Kalau digaris bawahnya Terus Lanjut Tapi Tergantung bagaimana kita Menyikapinya Kalau saya Ada orang yang menjibir saya Atau Memandang dengan Pandangan yang sinis Terhadap saya It's okay Saya biarkan aja Karena Terserah orang mau Pandang seperti apa Yang penting Tujuan hidup kita Apa ya Jelas Jelas ke depan Yang penting kita bahagia ya Kita gak salah Kita tidak melakukan Sesuatu yang buruk Ataupun menyakiti orang lain Tonton video gue Tonton video gue Terus nih Kocak nih Kak Pernah ditolak cowok gak Karena jadi atlet angkat beban Jadi cowoknya takut Pertanyaan kocak nih Dari Rainis Diputusin pernah Karena Saya gak punya waktu Ya elah itu problema atlet banget Diputusin Ya ada yang lewat Diputusin karena Gak punya waktu Karena saya kan di pelatnas terus Jadi Yang apa ya LDR ya Kak tau gak sih Kak Dia nyesel banget Mutusin kakak Fix Nyesel Nyesel Parah Terus Kak Terus abis itu gimana kakak Yaudah bye gitu Yaudah bye gitu Maksudnya Yaudah kalau putus Yaudah putus Apa maksudnya Saya juga Maksudnya masih punya Tujuan-tujuan ke depan Jadi saya gak pernah Yang namanya Diputusin Apa Pernah cuma sekali itu doang Diputusin Terus Yaudah gitu Cari lagi Yaudah harus Kau tau gak sih Diputusin itu Diputusin itu Adalah Diputusin itu adalah Salah satu cara Allah kasih kita Yang lebih 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 Alah Itu mah perkara gampang Lanjut Gimana caranya bisa Masuk ASEAN Paragames Terus awal mulanya Awal mulanya Saya jadi Aku dari kelas 6 SD Terus abis itu Kelas 6 SD itu Sudah ikut kejuaraan-kejuaraan nasional Kelas 1 SMP Saya pertama kali pelatnas SMP? Ya SMP Saya pertama kali pelatnas Langsung ikut ASEAN ASEAN Paragames ASEAN Paragames Atau kalian SEA Games Pertama kali ikut ASEAN Paragames 2008 Itu SMP Kelas 1 Di Thailand SMP udah ikut SEA Games Di Thailand Terus abis itu ya udah langsung Ikut terus Sampai sekarang Sekarang targetnya yang tadi ya Olimpik Tokyo 2020 ya Sebelum Olimpik Tokyo Masih harus beberapa Ikut kejuaraan Salah satunya Nanti World Championship Itu kayak ranking gitu nanti ya Kak Iya Ranking Poin Poin World Championship Nanti di Astana Terus abis Ada Asia Asia Open Championship Di Dubai Ada Europe Ada masih Ada beberapa kejuaraan sih Yang harus saya ikutin Walaupun Poin saya udah masuk Karena Sekarang udah ranking 2 dunia Haa Oh my God Kakak ini udah ranking 2 dunia Guys Gila gue merasa beruntung banget Duduk di ranking 2 dunia Dan dia mau ngomong di Youtube gue Oh my God Ranking 2 dunia Tapi masih harus tetap ikut Kualifikasi-kualifikasi Kak Kalau kakak ranking 2 dunia Berarti kakak Olimpik bisa dapet lah Amin Tadi jawabnya cuma kayak Ya sih saya punya target sendiri Anjir Aku mah kalau udah jadi kakak ya Buset gak kak Udah bacot banget pasti kan Ya kayak Saya pasti dapet ini Dapet itu Kayak gitu Karena Yang namanya pertandingan kan Apapun bisa terjadi Duh ya Allah ini orang positif banget ya Mungkin saat ini Ranking saya ada di Ranking 2 dunia Tapi itu masih 2 tahun lagi Tokyo 2 tahun lagi Jadi Saya masih harus kerja keras Lebih lagi Untuk bisa Bertahan Atau memperbaiki Wai keren Pokoknya aku tunggu Mas Olimpiadenya ya kak Amin 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 Sumpah Doanya ya Jangan lupa semuanya Terus Tadi mana ya Ini kenapa ada pertanyaan apa Yang kamu gak suka dari Reva Ini bu Aduh Anak-anak ini emangnya Gak jelas juga loh Tadi aku ada yang mau tanya bagus Oh ini Adakah paksaan dari keluarga atau teman atau sahabat Untuk jadi kayak gini Tidak ada Karena keluarga saya Apa ya Sangat mendukung sekali Jadi Saya bisa sampai berada di titik sekarang ini Karena Support dari kedua orang tua saya Tuh Jadi support dari orang tua itu sangat menentukan ya guys Sama seperti aku juga Kalau aku juga dari support orang tua gitu Dan Setiap atlet harus datang dari rumah lah ya Istilahnya kayak gitu ya Katanya gini Bagaimana perasaannya jika Ia berada dengan yang lain Tapi Dia mampu melakukan seperti orang yang sempurna Jadi maksudnya Bagaimana perasaan jika ia berbeda dengan yang lain Tapi kakak mampu melakukan seperti orang yang sempurna gitu Perasaannya apa ya Seneng Yang pasti seneng karena Apa ya Dengan kondisi Dengan kekurangan yang saya miliki Saya memiliki kaki yang tidak sempurna Saya tidak Apa namanya Saya polio dari kecil Saya gak pernah namanya Bisa ngerasain jalan normal Seperti teman-teman Saya polio dari umur 3 tahun Jadi saya lahir normal Terus Ketika saya umur 3 tahun Saya disuntik oleh dokter Dan kemudian saya jadi polio Jadi saya belum pernah ngerasain Gimana rasanya jadi normal Tapi saya gak pernah ngerasa yang namanya Prostasi dengan keadaan saya Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang Karena dengan kondisi saya yang seperti ini pun Saya masih mampu berbuat sesuatu yang baik untuk diri saya sendiri Untuk keluarga saya Bahkan untuk Indonesia Wey keren Keren banget sumpah Basing nih saya langsung Jadi buat kalian teman-teman yang belum bersyukur Dengan posisi kalian udah punya semuanya Ya udah Mikir aja lah gitu Aku juga kadang-kadang suka kayak gitu Terus Pernah gak sih kakak ngerasa malu Atau apa gitu Secara gitu Tuh kakak kan cewek Terus jadi atlet angkat besi Ya enggak lah Woy dapet medali menurut anak Malu bangga lah ya Enggak Ngapain malu Karena udah jalannya Memang kita udah memilihnya seperti ini Cuma kadang suka diejein sama temen-temen Kalau kayak apa ya Kalau yang kayak Pakaian yang kayak Peminim dikit Eh lo cowok apa cewek? Gitu Oh iya soalnya keker gitu ya Tapi Gak apa-apa Gak apa-apa lah Cuma Dia pengen keker sebenernya Tapi dia gak bisa Terakhir nih ya Pengalaman yang tak terlupakan Saat menjadi atlet angkat besi apa? Ketika menjadi juara Ketika bisa membuat Merah putih itu bertibar Terus lagi Indonesia Raya itu bisa saya Apa bisa berkumandang Di hari perkandingan saya itu rasanya luar biasa Aku maaf Aku belum Gitu aja Jadi temen-temen Buat kalian semua di luar sana Harus lebih bersyukur Ya kayak harus punya mimpi Harus Jangan takut untuk bermimpi Jangan takut untuk bermimpi Itu gue banget Terus kak Terakhir deh First impression pas ketemu aku gimana? Cantik ya kan? Cantik Semuanya dateng ke atletox Gue bilang gue cantik terus Konyol Tapi saya suka banget sama orang-orang yang konyol Jadi Cantik dan konyol ya kak Baik Baik tuh Jadi buat orang-orang yang bilang gue gak baik Orang-orang yang bilang baik ya Yaudah ya Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Dan jangan lupa follow instagram aku disini Dan follow instagram kawidi disini Terima kasih See you Bye Bye Sub indo by broth3rmax